Terima kasih. Apapun masakannya, bumbu tetap harus menjadi perhatian utama. Ada bumbu yang cukup dipotong saja, ada juga yang harus dihulep atau tumbuk sampai halus. Biasanya bumbu dengan tekstur keras ditumbuk lebih awal, misalnya lada dan merica. Bumbu yang sedang kami buat ini untuk memasak bulu bakar. Ego, lamba e, oda pades-pades, ala kepadesan neng kok. Misawa kami ini masih segar tentunya, karena baru saja didapat. Setelah membersihkan isi perutnya, aku mencucinya lagi di air mengalir, supaya lebih bersih. Selanjutnya, baru deh balut dibalur dengan racikan bumbu yang sudah ditumbuk halus. Pastikan bumbu sudah terbalur sempurna, mulai dari ekor sampai ujung kepala. Oh iya teman, belut kami matangkan dengan cara dibakar, tapi tidak dibakar langsung. Yonki sudah menyiapkan pelepah daun pisang untuk alat bakar. Seperti ini caranya. Masukkan belut yang sudah dibumbui ke dalam pelepah daun pisang. Dengan cara ini, belut bisa matang tanpa gosong. Kemudian, susun di atas barang api. Awas, jaga jarak dengan api ya teman. Sambil menunggu belut matang, pastikan barang api tetap menjala sempurna. Sabar, perlu waktu sekitar 20 menit sampai belut matang. Ayo, dipilih, dipilih. Ini dia teman, belut bakar pelepah pisang. Menu makan siang sebulan dayu rejok. Supaya lebih nikmat, belut bakar, kami makan dengan lontong nasi. Enak banget dan mengenangkan. Gimana teman, ada yang mau coba? Boleh. Hehehe hahehe. Ini dia teman, belut bakar. Mak! Mbak! Bukan, nampung. Oleh buat kamu jatuh semuanya. Tetapi saya akan kembali. Tidak, saya akan membuat ini. Tidak, saya akan membuat ini. Ini dia mau membuat ini. Ini dia akan membuat elemen. Ini dia mau buat saya semuanya. Ini dia mau membuat ini. Teman malah. Gua boleh. Gua boleh. Selamat datang di kampung halamanku teman. Kami tinggal di desa Dayu Rejo, kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Ini cerita petualangan kami. Ayo kawan, tempatnya sudah dekat. Teman, kami sedang mencari lompong. Bahan untuk membuat bekal paman di kebun. Sayangnya, bibi sudah menunggu kami di rumah. Jadi kami harus bergegas. Sama seperti kelapa, hampir semua bagian talas bisa dimanfaatkan. Mulai dari umbi, batang, sampai daunnya. Ubi dan daun bisa diolah menjadi makanan. Begitu juga dengan batang talas atau yang disebut lompong. Dari buku yang aku baca, lompong mengandung banyak gizi dan serat. Selain itu, lompong juga biasa digunakan untuk mengobati luka luar. Karena lompong mengandung gat saponin sebagai antiseptik. Tak heran jika banyak orang menggunakan kulit lompong untuk membungkus luka darurat. Meski begitu, untuk menjadikannya makanan, lompong harus diolah dengan cara yang benar. Karena jika tidak, gatah lompong bisa menimbulkan rasa gatal. Tapi aku tidak khawatir. Karena kakak dan bibiku sangat pandai mengolahnya. Ayo kawan, kita bawa pulang. Sampai di rumah, bibi sudah menyiapkan bahan dan bumbu untuk membuat masakan dari bahan lompong. Yaitu rawon lompong. Rawon adalah masakan tradisional khas Jawa Timur yang sudah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit. Makanan ini memakai keluar sebagai bumbu wajib. Umumnya, rawon menggunakan daging sebagai bahan utamanya. Tapi kali ini, ada lompong untuk bahan tambahan. Ayo teman, saya aja berbagi tugas. Yonki bertugas membantu bibi untuk menyiapkan keluar. Setelah dipisahkan dengan kulit, daging keluar lebih dulu dibersihkan. Aku sedang menyiapkan lompong. Sebelum direbus, lompong lebih dulu dikupas dan dipotong kecil-kecil. Ya apa lang? Nikwis mari kita ke sini nih. Torong. Hati-hati tangan nih lang. Oke. Oh iya teman, kakak punya tugas berbeda. Yaitu menyiapkan bumbu dan bahan membuat mendol tempe. Mendol tempe adalah lauk atau makanan tambahan untuk menikmati lezatnya rawon. Dibuat dari tempe sebagai bahan utama dan beberapa bumbu untuk penyedapnya. Sampun boleh? Oke, tak. Terus bersih, tak. Sampun, lele. Terus ini direbus, karena. Oke. Untuk menghilangkan getahnya, lompong lebih dulu direbus. Cara ini sekaligus untuk menghilangkan dasar datang. Oh iya teman, rawon sangat identik dengan tampilan kuah hitam dari kluwek. Selain untuk memberi cita rasa khas, kluwek juga bermanfaat sebagai pencegah kanker dan meningkatkan kekebalan tubuhnya. Yang tidak boleh ketinggalan adalah pasangan rawon, yaitu lauk mendol tempe. Kataku paling jago membuatnya. Oke teman, kita lanjut. Lompongnya sudah matang. Selanjutnya, angkat dan tiriskan. Pas banget, karena bibi dan kakak sudah selesai menyiapkan dungu untuk masak. Sama seperti tempe dan tahu, mendol dimatalkan dengan cara digoreng. Sreng, sreng. Tunggu sampai warnanya berubah ke kuningan. Harus pelan-pelan ya teman, karena teksturnya mudah hancur. Kalau yang ini adalah bumbu rawon yang sedang ditumis. Aduh, sampai bumbu mengeluarkan aroma harut, jadi bumbu matang. Jangan lupa tambahkan daun salam dan daun jeruk ya. Hmm, aromanya enggak nahan. Asyik, makanan kami sudah kelihatan hasilnya nih. Setelah bumbu dan kuah rawon mendidih, masukkan daging yang sudah dipotong kecil. Siram dengan kalu daging untuk tambahan kuahnya. Hmm, seger. Terakhir, baru deh, masukkan lompong yang sudah direbus. Beres deh, tunggu sampai bumbu meresap sampai ke daging. Setelah kurang lebih 20 menit, rawon lompong matang dan siap disajikan. Hmm, ini dia teman, rawon lompong. Kreasi menu tradisional yang rasanya wena poh. Eits, tapi belum bisa dimakan sekarang ya teman. Karena menu ini kami masak untuk bukan makan paman di kebun. Terima kasih telah menonton. awas kawan jangan sampai kuah rawannya tumpah ya tetap hati-hati meskipun harus berbeda karena pamal pasti sudah menurun dibantu beberapa paman lainnya paman mulai panik dari pagi tadi yuk paman istirahat dan makan dulu teman kegiatan mengantar buka makan ke kebun atau yang biasa kami sebut ngirim selalu mengasihkan karena kami bisa menikmati makanan bersama dengan suasana yang berbeda bukan di warung tapi kami makan rawannya di kebun selamat makan enak banget tempat nih ada kecambah dan tempe mendor top Marco top ayo teman nambah lagi jangan malu teman panen cengkeh dilakukan saat bunga sudah siap peti yaitu ketika bunga terlihat penuh tapi belum membuka daun cengkeh dipetik pertandan tepat di atas daun terakhir pada setiap tangkainya memetiknya harus dilakukan dengan sangat hati-hati supaya tidak merusak ranting dan tunas calon bunga baru memetiknya bisa dilakukan dari dalam dan luar pohon tangga biasanya digunakan untuk menjangkau bunga di bagian luar wah seru nih teman karena dilakukan bersama-sama seperti kata pepatah berat sama dipiku ringan sama diginggi ayo kawan semangat bunga cengkeh yang sudah dipetik dari pohon selanjutnya dipisahkan dari tangkai bunga atau gagangnya lagi-lagi bagian ini juga harus dilakukan perlahan memang cukup menguji kesabaran ya hehehehehe meski begitu rempah khas daerah tropis ini punya banyak sekali kegunaan eh Pak Nur Cawan istirahat Cik ayo mudun ayo istirahat mudun ayo teman-teman kita istirahat dulu uuuuuh tuh cik keselilang masak entah yang tidak mudun mudun ini mudun ini soal mudun ini sudah terbuka-bukaan apa 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 sih mudun ini Alan nggak cepat omur salah oh ada yang ada apa salah menarik kendera salah nyerah 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 apa nih umbel teman jangan kemana-mana ya setelah ini kita lanjut bertualang jenina yang pembakas percobaan wait ikut forgive ampun 6 liking Denang saja teman, si jamin tidak mengecewakan deh. Sebentar lagi kita sampai di pengenangkan yang aku bilang. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tidak ada tangga, saling gendong pun seapa. Sama seperti lomba panjat pinang teman. Kami saling melopang untuk bisa sampai ke atas pohon. Yonki ikut naik untuk membantu memasang tali. Karena ukuran nangka yang kami pandai cukup besar, jadi tali ini kami ikat untuk menjaganya agar tidak jatuh. Caranya ujung tali diikat pada tangkai nangka. Ujung lainnya ditarik dari bawah untuk memastikan nangka turun perlahan. Bilang, adek, sudah siap ya? Nah, seperti ini teman. Cara panjang seperti ini cukup efektif. Karena bisa menjaganya lantar tidak jatuh ke tanah dan hancur. Horee, misi berhasil. Akhirnya, nangka yang kami perlukan berhasil kami dapat. Di rumah nanti kami akan membuat kue dari bahan buah ini. Kira-kira kue jenis apa ya? Nanti aku kasih tahu deh. Jangan lantar! Teman kami sedang membuat kue tradisional Dari bahan singkong dan buah nangka Namanya getuk nangka Sayangnya Yongki tidak bisa ikut bersama kami Tapi tak apalah Ayo kawan semangat Setelah selesai dibersihkan Singkong dibatangkan dengan cara dikukus Kalau daun pandan ini berfungsi untuk memberi aroma sedap pada masakan Perlu waktu kurang lebih 30 menit Sampai singkong matang dan empuk Sambil menunggu batang Kami menyiapkan bahan lain Buah nangka kami pisahkan menjadi dua Nangka dengan ukuran camplung besar dan kecil Sengaja bibi memisahkan langka dengan camplung besar Untuk pembungkus getuk setelah jadi Ini dia teman Singkong kukus yang sudah matang Empuk dan aroma pandannya sedap banget Siapa mau coba Oh iya teman Getuk adalah salah satu makanan tradisional Jawa yang sudah ada sejak zaman dulu Dibuat dari perpaduan singkong kukus dan gula yang ditumbuk sampai hangus Umumnya getuk dinikmati bersama dengan parutan kelapa atau getan hitam Tapi kali ini kami mau coba buah nangka untuk lengkapnya Caranya dengan menambahkan buah nangka bersama dengan singkong yang sudah lembut Jangan lupa tambahkan garam sedikit ya Untuk membuatnya lebih menarik Kakak sudah menyiapkan daun pandan sebagai pewarna dari bahan alam Aduk dan ratakan pewarnanya Terus mari lah hilang Sampur apapun Sampur ini boleh Terus sedang diwadai Terus sedang dikokos Sedang matang nolong Wah gimana teman Terlihat lebih menarik bukan Eks, tapi prosesnya belum selesai teman Adonan getuk nangka ini masih harus dikukus Tujuannya agar adonan menjadi lebih pekat dan matang Tidak perlu lama, getuk nangka matang setelah dikukus kurang lebih 20 menit Terakhir, getuk nangka kami masukkan ke dalam buah nangka dengan ukuran campung besar Seperti ini, keren kan teman Sesuai dengan namanya getuk nangka Makan getuk, tapi rasa nangka Mantar Ya janji, kami akan hati-hati di sana Sekarang kami pamit dulu ya bi Teman, kami sedang menuju ke air terjun gelanjangan Menuju ke sana, kami harus menempuh perjalanan yang cukup jauh Beruntung ada paman yang memberi tumpangan Jadi bisa hemat tenaga deh Pamanku adalah pemberi jasa potong kayu Paman memiliki kendaraan unik yang dirakit khusus yang disebut gerandong Di kampung kami ada beberapa jenis kendaraan serupa ini Misalnya gerandong untuk mesin padigiling, perontok biji jagung, perontok biji kacang, dan lainnya Meski lajunya tidak secepat kendaraan roda empat lainnya Tapi berada di atas ini sangat menyenangkan Aku puas melihat pemandangan Sambil merasakan sejuknya udara khas pegunungan Tapi sayang, temanku Yongki tidak bisa ikut bersama kami Katanya sih, karena masih ada tugas yang harus diselesaikan Ayo kawan Sebentar lagi kita sampai nih Tenang Tidak perlu cari warung atau rumah makan Karena bibi sudah membuat bekal untuk kami Iyap Getuk nangka ini bekalnya Teman Sungai kecil ini adalah aliran dari air terjenggeranjangan Wah airnya jernih banget Selain hobi memasak kami juga gemar sekali bertualang Bermain dan mengenal alam dari dekat Melatih kami menjadi anak-anak yang tangguh Selamat datang di air terjun belajangan Air terjun dengan tinggi kurang lebih 40 meter ini Berada di Kelurahan Ledung, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur Ayo kan mantap Ayo Ayo semuanya Ayo Yuk kawan Waktunya kita buka-buka Ciro lupa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yongki nyusuh sampai kemari Ayo teman Selamat makan Enak banget Beda sama bentuk biasanya Makanya berasa banget Jadi lebih manis dan khas Tuh kan Teman-teman ku juga suka tuh Ayo ambil lagi Jangan sampai kehabisan Teman, setelah ini Kami mau lanjut bertualang Ke hutan pinus Tapi setelah getuk nakanya habis ya Sayang nih Teman, tempung kami Berbatasan langsung dengan kawasan hutan pinus Kami biasa datang kemari Untuk mencari bunga pinus Sebagai bahan bakar Atau obong-obong Dari sekian banyak pohon pinus Kami mencari pohon Dengan bunga pinus paling banyak Ayo teman Lebih cepat lagi jalannya Ini dia teman Bunga pinus yang kami cari Salah mudah kami dapat Karena setelah kering Bunga berjatuhan di sekitar pohonnya Warnanya sedikit lebih gelap Dari daun pinus kering di sekitarnya Meski terlihat sederhana Tapi bunga pinus banyak dicari orang Selain untuk bahan bakar Atau pemancing api tumpu dan pawon Bunga pinus juga bisa dijadikan Bahan kerajinan Seperti figura foto Dan hiasan lainnya Selain bunga pinus Pohon pinus juga menghasilkan getah Yang bernilai ekonomik tinggi Hampir setiap hari Getah diambil dari tampungan Untuk dijual Seperti yang sedang paman ku kerjakan Getah akan keluar dari bagian kulit pinus yang terbuka Kemudian terkumpul di tempat penampung Teman Getah pinus ini adalah milik perhutani Sebagai pengelola kawasan hutan pinus Kami bisa memintanya Tapi dalam jumlah yang tidak banyak Teman dirimu penasaran Pengen tahu cara kami membuat fitur dari getah pinus Jangan kemana-mana ya Teman Paman ku adalah seorang pengrajin miniatur truk Sudah bertahun-tahun paman menggeluti pekerjaan ini Karena karyanya sudah terjual sampai keluar kota Yuk teman Ikut aku membantu paman Truk miniatur Atau lebih kerennya disebut diecast truck Adalah bentuk replika dari truk sebenarnya Tampilannya sama persis dengan bentuk aslinya Mulai dari bak Roda Sampai bagian depan truk Dibuat semirip mungkin Uitnya Paman membuat truk miniatur ini Dengan alat dan cara yang sangat sederhana Termasuk Menggunakan getah pinus sebagai bahan pelitur Caranya Getah pinus dicairkan dengan cara dipanaskan selama kurang dari 15 menit Sama seperti truk di toko Truk dari getah pinus Berfungsi untuk mengilapkan dan mewarnai kayu Selain itu Truk juga sekaligus untuk meratakan warna setelah kayu dicat Sayangnya Kami tidak punya waktu lama Karena truk getah pinus ini Akan kembali mengental setelah dingin Nah beres nih teman Gimana Bagus kan hasilnya Mantap Wah Seri banget teman Bentuknya mirip banget sama truk asli Gak tahu deh sama mainan mahal Gimana Tertarik ingin simetrik miniatur seperti ini Boleh Nanti pemengku yang buatkan deh Teman Sampai disini dulu cerita kami Sibolang Dayu Rejong Jangan lupa Saksikan cerita Sibolang dari daerah lain ya Salam cinta anak Indonesia Salam bocang petualang Sampai jumpa 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 Sampai jumpa